Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. World Hotel telah dibuka di Jepang di mana para tamu check-in dengan robot, yang juga mengantarkan barang bawaan mereka ke kamar. Resepsionis berbahasa Inggris adalah dinosaurus yang tampak ganas, dan yang berbicara bahasa Jepang adalah humanoid wanita dengan bulu mata yang berkedip. Jika besti ingin check-in, tekan satu, kata dinosaurus itu. Pengunjung masih harus memencet tombol di meja dan mengetik informasi di layar panel sentuh. Dari meja depan hingga porter yang merupakan troli otomatis. Membawa barang bawaan ke kamar, hotel di Jepang Barat Daya ini, tepat disebut World Hotel. Diawaki hampir seluruhnya oleh robot untuk menghemat biaya tenaga kerja. Hideo Sawada, yang menjalankan hotel sebagai bagian dari taman hiburan. Menegaskan penggunaan robot bukanlah tipu muslihat tetapi upaya serius untuk menggunakan teknologi dan mencapai efisiensi. Hotel Henna, demikian sebutannya dalam bahasa Jepang. Diperlihatkan kepada wartawan pada Rabu, lengkap dengan demonstrasi robot. Sebelum dibuka pada Jumat. Fitur lainnya adalah teknologi pengenalan wajah, jadi alih-alih kunci elektronik standar. Gambar digital wajah tamu didaftarkan saat check-in. Alasannya, robot tidak pandai menemukan kunci jika orang kehilangannya. Lengan robot raksasa, biasanya terlihat di pabrik, duduk di tempat kaca di lobi. Itu mengangkat salah satu kotak yang ditumpuk ke dinding dan meletakkannya melalui ruang di Kaca, di mana tamu dapat meletakkan barang di dalamnya untuk digunakan sebagai loker. Lengan akan mengembalikan kotak itu ke dinding sampai tamu menginginkannya lagi. Sistem ini disebut ruang jubah robot. Mengapa loker koin sederhana tidak berfungsi bukanlah intinya. Naufal ingin menonjolkan inovasi. Naufal juga ingin melakukan sesuatu tentang kenaikan harga hotel. Menginap di Henna Hotel mulai dari 9.000 yen, 80 dolar, harga murah untuk Jepang. Di mana menginap di salah satu hotel yang lebih bagus dapat dengan mudah menelan biaya 2 atau 3 kali lipat. Pramu-tamu adalah robot tak berbulu seperti boneka dengan pengenalan suara yang mengoceh tentang Sarapan dan informasi acara. Itu tidak dapat memanggil taksi atau melakukan tugas lain. Jepang adalah pemimpin dunia dalam teknologi robotika. Dan pemerintah meneriakan robotika sebagai pilar strategi pertumbuhannya. Robot telah lama digunakan di bidang manufaktur. Namun minat juga tinggi untuk mengeksplorasi potensi robot dalam interaksi manusia. Termasuk membantu merawat orang tua. Robotika juga merupakan kunci dalam penonaktifan tiga reaktor di Fukushima, Jepang Utara. Yang mengalami kehancuran pada 2011 dalam bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl. Salah satu area di mana Hotel Henna masih mengandalkan manusia adalah keamanan. Itu dihiasi dengan kamera keamanan. Dan orang-orang nyata menonton semuanya melalui monitor untuk memastikan para tamu aman dan Tidak ada yang kabur dengan robot mahal. Dan mereka masih belum bisa membereskan tempat tidur. Yang juga merekayasa kebangkitan biro perjalanan populer Jepang yang terjangkau. Dia memiliki ambisi besar untuk konsep hotel robotnya dan ingin segera membuka yang lain di Jepang dan Nanti Di luar negeri. Dia juga ingin menambahkan bahasa lain Seperti Cina dan Korea Kedalam kosa kata robot. Robot berbentuk balok yang berkeliaran di lobi telah dibawa masuk untuk melakukan layanan. Kamar Mengantarkan minuman dan makanan ringan sederhana. Tapi itu belum siap untuk melakukan itu. Di luar Sawada mendemonstrasikan drone yang terbang untuk mengantarkan beberapa toples kecil. Berisi makanan ringan Dia ingin agar drone tampil di pertunjukan untuk para tamu. Di kamar Robot seukuran lampu berbentuk tulip merah muda gemuk bernama Tuli menjawab. Pertanyaan sederhana seperti Jam berapa sekarang dan bagaimana cuaca besok? Besti juga dapat mengaturnya untuk menyalakan atau mematikan lampu kamar. Tidak ada sakelar di dinding. Sawada menjaga hotel setengah terisi selama beberapa minggu pertama untuk memastikan tidak ada. Yang salah Dia juga membatalkan pada menit terakhir menginap semalam yang direncanakan untuk Media Robot belum siap Sekian Dan terima kasih banyak Yang telah menonton sampai selesai Semoga Indonesia bisa punya hotel seperti itu juga Amin Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya